Pak Rufik, mohon dijelaskan Pak Rufik, ini awal mula kemudian polisi bisa menemukan ada uang tunai sebesar 3,7 miliar rupiah, begitu ya dalam bentuk cash di exit toll, itu bagaimana? Ya, berawal dari laporan masyarakat, Mas Gergin, pada pukul 1 di hari, hari Kamis, 7 April, kemudian patroli Sabara melistasi lokasi dan melihat ada dua unit kendaraan yang sedang melakukan kegiatan memindahkan barang. Dari situ kemudian ditemukan ternyata yang dipindahkan adalah pecahan-pecahan uang. Dalam jumlah besar di pecahan kubiah kecil, Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 20.000, yang tidak menggunakan SOP, proses pendistribusian uang, karena yang diatur di setiap bank, itu bahwa pendistribusian uang itu harus dicampingi oleh aparat keamanan sampai ke-4.000. Ya, berawal dari sana, kemudian oleh patroli Sabara di bawah ke Mako Pores Mada Perkobotan, kemudian ditudah lanjuti dengan pemerintahan dari Sabara Strip, dan hari hasil dari jelara awal, itu ada jugaan bahwa pelanggaran SOP yang akan memilih di konsep hukum terhadap aturan pendistribusian uang, kaitan dengan Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Perbankan, itu dilanggar oleh para siap yang waktu itu. Ya, baik-baik. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bu, ayah, kalau diaduk-aduk jadi kaya. Seriously? Diaduk kayaknya. Bu, ayah, kalau luar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa ini. Isu kebangkitan ketahui ini, dia di tiga. Medcom.id, a part of Media Group News.